Hai teman-teman, Dinda disini. Di video kali ini aku akan membahas tentang macam-macam sponge dan apa saja kegunaan dari sponge itu sendiri. Hal ini tentu saja sangat perlu untuk diketahui biar kita nggak salah penggunaan sponge pada fungsinya masing-masing. Yang pertama, Basic Beauty Blender. Sponge segini ini digunakan untuk meratakan make up yang berbentuk cair seperti primer. Dan cara penggunaan juga cukup mudah, kita hanya perlu membasahi sedikit sponge Beauty Blender ini sebelum menggunakannya untuk meratakan make up di wajah kita. Yang kedua, Foundation Blender. Untuk foundation blender ini juga memiliki bentuk yang mirip dengan Beauty Blender pada umumnya. Spon ini memiliki bagian yang pipih di mana bagian itu berguna untuk meratakan foundation di bagian-bagian yang solid dijangka seperti area hidung atau sekitar mata. Yang ketiga, Concealer Blender. Spon ini memiliki bentuk yang bulat cekung ke dalam agar memudahkan kita saat memegangnya. Spon ini digunakan untuk mengaplikasikan concealer pada wajah. Bentuknya memudahkan kita untuk meratakan concealer di bagian yang solid dijangkau seperti di bawah mata ataupun di pinggir hidung. Yang keempat, Contouring Blender. Spon ini memiliki bentuk yang pipih dan rata, yang mana spon ini emang dikhususkan untuk melakukan teknik contouring pada wajah. Mengaplikasikannya biasanya digunakan dengan gerakan melingkar. Konon, spon ini bisa mempermudah dalam melakukan teknik contouring yang sulit dilakukan. Yang kelima, Wedge Spon. Yang satu ini agak berbeda dengan jenis spon selainnya yang pada umumnya, karena spon wedges ini memiliki bentuk yang bersudut. Spon sejenis ini dinilai baik untuk mengaplikasikan BB Cream ataupun untuk melakukan shading di tulang hidung ataupun tulang pipih. Yang keenam, Powder Spon atau sering dikenal dengan spon bedak, yang mana biasanya terdapat dalam kemasan bedak yang kita beli. Spon bedak umumnya memiliki dua bentuk, yaitu persegi panjang dan juga lingkaran. Spon bedak ini digunakan untuk mengaplikasikan bedak padat ataupun bedak tabur. Tekstur pada dasar si spon ini juga sedikit berbeda dari spon yang lain, dia ada sedikit bulu-bulu halus di dasar permukaan spon tersebut. Yang ketujuh, Spon Silikon. Sesuai dengan namanya, spon ini terbuat dari silikon yang disebut-sebut dapat memberikan hasil lebih merata daripada spon sejenis lainnya. Selain itu, spon ini juga lebih mudah dibersihkan dan juga dia tidak mudah menyerap produk atau membuang produk make-up kita dan tidak akan menyerap produk secara sia-sia. Yang kedelapan, Cellulose Spon. Spon sejenis ini digunakan untuk membersihkan wajah. Spon ini memiliki pori-pori yang besar dan berdaya serap tinggi. Teksturnya lebih halus daripada tisu sehingga spon ini aman dan tidak menyebabkan iritasi. Untuk menggunakannya dengan menuangkan air dan juga sabun muka yang biasa kita gunakan pada si spon ini lalu digunakan dengan gerakan meningkar pada wajah. Dan kalian juga harus ingat, ini hal penting yang sebenarnya sering diabaikan dalam penggunaan spon, yaitu jarang mencuci spon itu sendiri. Sebenarnya itu sangat berbahaya dan beresiko untuk kulit wajah kita. Karena kalau spon itu udah terlalu lama, gak dicuci, bakteri dan kotoran juga kuman itu akan stay di dalam spon sekalian dan itu akan menicu timbulnya jerawat. Oke teman-teman, sampai disini dulu. Video aku kali ini semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.